Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi di channel Kebun TV Untuk hari ini kita mau mereview Mencari rumput atau ganggang di paret atau di sungai Untuk makanan entok Jadi kita memanfaatkan rumput-rumput liar Atau ganggang-ganggangan liar di sungai Ya digunakan untuk makanan entok Di lokasinya kurang lebih setengah kilo Kurang lebih setengah kilo dari rumah Jadi kita memanfaatkan untuk itu Langsung saja kita menuju ke titik sasaran Nah ini kita sudah sampai di lokasi untuk pencarian Ganggangnya atau rumput Kayak rumput laut ganggang itu Jadi ini yang kita manfaatkan untuk Makanan entok atau makanan ternaknya Jadi ini Kalau dibiarkan Si paret ini akan penuh Penuh dengan ganggang Lama-lama pendangkalan Jadi air tidak lancar Jadi selain kita manfaatkan Kita juga membantu Untuk kebersihan dari Di sungai ini Jadi Ini Kalau tidak dibersihkan Nanti tebal sekali Nah langsung saja Langsung kita kumpulkan Nah ini Ini darah dari rumah itu Sekitar setengah kiluan Di sungguh perkampungan penduduk Nah ini sudah area besar Langsung kita Sebenarnya bisa pakai penggaruk Tapi karena Tujuannya sama sekalian Tercuci Jika kita cuci Kalian Nanti kita Lebih baik Atau Kita turun Kalian untuk Mencuci Kemudian Alam Tidak lam sekali Ini biasanya Kalau tidak Buking dikecilkan itu Penuh Sini Nah ini Yang membuat Pendangkalan Tapi selain Untuk Makanan Sebenarnya Bisa Dibikin Pupuk Yaitu Nitrogennya Tinggi sekali Jadi kita Mencari makan ini Hanya Untuk Apa Selain untuk Makanan Karena Kita bisa Membantu Apa Untuk Kelancaran Nirubasi Kalau tebel ini Warnanya Tidak coklat Tapi Jau Kalau tebel Tidak coklat Kita naikkan Biasanya Kita cuci Karena lombok Tumpurnya Banyak Tidak coklat Ini Artinya Sebagai Pakan Alternatif Kita Sudah Banyak Ngirip Biaya Kos Atau Biaya Untuk Beli Pakan Itu Banyak Kita Kurangi Kita Mencari Makanan 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 Di sini Belum tebel Sekali Karena rutin Dicari Kalau yang Daerah-daerah Tidak pernah Dicari Sebentar Tidak penuh Karena ini Daerah yang Sering Dibesikan Area Yang Sering Dibesikan Tidak 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 yang kita cuci kita masukkan kita dapat satu keranjang atau belum sambil disini mencari disana masukkan sambil kita bersihkan banyak sampah salto dapat ikan cepat ini namanya lepas lepas lagi kadang gini dapat belut dan dapat ikan asal penuh asal penuh ya gini banyak lumpur nanti saya tak suruh ini bencana kita mau pindah tempat karena ini airnya tidak pasang airnya kecil ini lumpurnya naik aman carinya micinya pun tidak begitu bersih nanti kita cari tempat yang agak lumayan airnya tidak berlumpur sekali ini lumpur semua selamat menikmati jika pintas tempat terseam 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 Katanya perlu bor rumah Sekarang kita sudah bisa lokasi Ini ke bos Yang dulu sering saya nyari disini Kalau disini rumputnya tidak begitu Dalam jadinya Karena rumputnya tidak begitu Terima kasih Kita mau keren Kalau tadi.. Saya mau kasih nah ini hasilnya kita udah ngambil segini jadi satu keranjang ini udah penuh ini kurang lebih untuk dua tiga hari kita persiapan untuk makanan dua tiga hari jadi kita kalau ngambil lumput itu hanya segini untuk dua tiga hari ini tuh langsung aja kita pulang karena kita udah dapat demikian dari kami semoga menginpirasi dari teman-teman peternak jadi memanfaatkan lingkungan kita untuk membuat impakan alternatif demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh